Intro Berikut ini alasan pasukan pertahanan Israel menargetkan rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina Dikutip dari tribunvideo.com pada Senin 20 November 2023 Terjadi pertempuran sengit di dekat rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina Setelah tembakan artileri tanpa henti, tank-tank pasukan pertahanan Israel mengepung rumah sakit Indonesia Direktur rumah sakit Indonesia Dr. Marwan Al-Sultan mengatakan kepada BBC bahwa Ruangan perawatan pasca operasi terkena serangan Sedikitnya, 12 warga Palestina dilaporkan tewas di kompleks tersebut, dikutip dari BBC Suara tembakan masih terdengar di lokasi hingga malam hari IDF mengaku bahwa pasukannya menargetkan melitan yang melepaskan tembakan ke arah mereka dari dalam rumah sakit Diketahui, perang Israel Hamas telah berlangsung selama 6 minggu terakhir Sejumlah rumah sakit tanpa henti menjadi sasaran serangan dalam 6 minggu terakhir Setidaknya, 21 dari 35 rumah sakit di Gaza tidak berfungsi sama sekali Rusak dan kekurangan obat-obatan dan pasokan penting Komentator Tagret Al-Qadari mengatakan bahwa Israel meyakinkan dunia bahwa rumah sakit Al-Shifa adalah markas besar Hamas Karena merupakan rute termudah bagi mereka untuk menyerang Gaza Menurut Omar Rahman, anggota Dewan Urusan Global Timur Tengah yang berbasis di Doha, ini adalah bentuk perang psikologis Tahani Mustafa, analis senior Palestina di International Crisis Group mengatakan Tindakan membuat warga Palestina merasa tidak aman di setiap fasilitas di jalur Gaza adalah Untuk memadamkan segala bentuk perlawanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!